Selamat datang di SMP Negeri 1 Kedung Banteng. SMP Negeri 1 Kedung Banteng berdiri pada tahun 1983 dan beralamat di Desa Kresna No. 5, Desa Kebandingan Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. SMP Negeri 1 Kedung Banteng memiliki visi terwujudnya lulusan yang berahlah kuliah, beriman dan bertakwa, disiplin dan semangat berprestasi berdasarkan nilai-nilai budaya dan peduli lingkungan. SMP Negeri 1 Kedung Banteng berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dengan mengadakan kegiatan pembiasaan berbasis lingkungan. Hal ini sejalan dengan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau PBLHS yang mencakup penerapan perilaku ramah lingkungan hidup atau PRLH, konservasi energi, konservasi air, pembelajaran pada mata pelajaran atau ekstra kulikuler, pembersihan, sanitasi, dan drainasi, penanaman dan pembeliharaan pohon, serta inovasi terkait PRLH. SMP Negeri 1 Kedung Banteng sedang melaksanakan program-program untuk membudayakan perilaku ramah lingkungan hidup dan perilaku hidup bersih dan sehat. Program-program tersebut antara lain adalah 1. Penyemean, Penanaman, dan Perawatan Taman-Tanaman yang ada di sekolah. 2. Program Giat Tanpa Sampah Plastik. 3. Program Sehari Menghapus Coretan. 4. Program Budidaya Ikan. 5. Program Sarapan Sehat Bersama. 6. Program Penanaman Puluhan Pohon Buah dan Berbagai Senis. Program-program ini dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, dewan guru, dan tenaga administrasi sekolah, serta siswa-siswi SMP Negeri 1 Kedung Banteng. Selain itu, program ini juga melibatkan pihak-pihak lain, antara lain, kepala, dinas, pendidikan, dan kebudayaan Kabupaten Tegal, KPS Kabupaten Tegal, dan komite sekolah. Selain itu, program ini juga melibatkan pihak sekolah di SMP Elektri 1 Kedung Banteng. Karena di sekolah ini, selain saya bisa mengembangkan bakat dan minat saya, saya juga diajarkan untuk peduli, merawat, dan menjaga lingkungan. Dalam hal administrasi, SMP Negeri 1 Kedung Banteng juga berkomitmen untuk mengintegrasikan PBLHS dalam setiap dokumen kurikulum dan pembelajaran, antara lain, 1. Kebijakan perwawasan lingkungan 2. Kelaksanaan dan pengembangan kurikulum berbasis lingkungan 3. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif 4. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan Untuk mencetak lulusan SMP Negeri 1 Kedung Banteng dari siswa-siswi yang cerdas, berkarakter, dan berbudi pekerti baik, kami selalu bekerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak, nyaman, dan berkualitas. Dengan melaksanakan gerakan PBLHS, diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan, sehingga sedikit yang kami lakukan dapat bermanfaat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan menjadikan bumi sebagai tempat yang lebih baik lagi.